Hai guys kembali lagi dengan saya Medi Aga apa kabar para pecinta Honda Accord Maestro semuanya dan bagaimana keadaan si Honda Accord Maestro teman-teman apakah sering menangis ya karena minta perbaikan atau sehat-sehat selalu semoga semua Honda Accord teman-teman dan semua Honda Honda Accord yang ada di grup HMRC juga sehat-sehat semua lalu dan semakin jos gandos Oke teman-teman kali ini saya akan memberikan video tentang solusi ya Bagaimana cara memperbaiki atau menangani panel AC yang bermasalah Oke langsung aja ikutin saja teman-teman Oke teman-teman langsung aja kita ke videonya ya di panel AC Honda Accord Maestro ini sini sudah digital ya Apalagi udah tahun 93 ya ini udah digital banget dan ini yang untuk manualnya teman-teman Hai Nah harusnya semua panel ini atau tombol-tombol yang ada di manual ini entah-tombol-tombol yang ada di manual ini berfungsi semuanya teman-teman seperti ini Oke harusnya bernyala semua teman-teman Nah yang ini tidak nyala jadi apa penyebabnya dan bagaimana cara menyelesaikannya atau memperbaikinya ini gampang teman-teman Hai sebenarnya panel AC ini tidak berfungsi karena sebenarnya bukan kerusakan yang fatal sebenarnya panel AC yang tidak berfungsi pada Honda Accord Maestro sebenarnya itu bukan kerusakan yang fatal Nah karena kenapa sebenarnya panel AC tidak berfungsi pada Honda Accord Maestro itu disebabkan oleh LCD LCD ya teman-teman LCD nya yang sudah minta diganti sebenarnya pengganti LCD sangat murah sekali harganya 100 ribuan teman-teman dan itu bisa diganti sebenarnya panel AC Honda Accord Maestro ini sangat awet teman-teman tidak gampang rusak mudah diperbaiki jadi apabila teman-teman teman-teman menemukan masalah seperti ini jangan khawatir dan tidak mesti harus teman-teman langsung beli unit panel AC yang baru karena harganya itu second aja lumayan mahal teman-teman mending disaving untuk kebutuhan yang lain ya sebenarnya teman-teman gampang sekali untuk memperbaiki panel AC ini apalagi teman-teman ingin mengganti LCD nya ya jadi lepaskan dulu panel AC ini dari sini teman-teman dan ini harus ekstra hati-hati karena apabila teman-teman tidak ekstra panel-panel ini akan pecah seperti apa ya seperti ini ini udah saya lem lagi nih tuh retak nih jadi saran saya bawa ke tempat yang profesional atau sudah berpengalaman dalam melepaskan prem ya prem Honda Jakob Maestro karena ini rentan teman-teman tenta sekali retak kalau sudah retak atau patah harganya kalau ingin teman-teman beli ini sangat mahal sekali wow luar biasa mahal teman-teman dah ya karena barang langka ya jadi setelah ini dilepas nanti teman-teman ganti LCD nya ya LCD di dalamnya itu harganya 100 ribuan teman-teman bisa dapatkan dan nanti bisa berfungsi seperti kembali lagi ya seperti normalnya ini fungsi auto selamat menikmati sepertinya itu saja teman-teman penjelasan dari saya bagaimana cara memperbaiki panel AC pada Honda Jakob Maestro yang tidak berfungsi sebenarnya ini bukan panel AC nya yang rusak ataupun unit unit panel AC nya yang rusak ya jadi teman-teman enggak usah mesti ganti panel AC nya ya karena itu harganya lumayan mahal jadi saran saya coba buka dulu dan ganti LCD nya karena biasanya yang bermasalah itu LCD teman-teman kenapa saya bilang gitu karena tombol-tombol yang lain itu berfungsi normal sedangkan tombol untuk anginnya itu kekencangan angin itu yang tidak berfungsi nah itu biasanya oleh disebabkan oleh LCD teman-teman ya teman-teman hanya itu saja sekedar berbagi sharing ilmu dan semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di next video bye bye